Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today anak-anak malem semua Malem harap kalian dalam keadaan sehat jasmani maupun rahani Jadi untuk kali ini malem mengingatkan kembali sama kalian Kita tetap jaga kesehatan kita selalu menggunakan masker Menggunakan cuci tangan selalu Kemudian harus menjaga diri kita selalu bersih dan sehat Mungkin itu saja dari malem Nanti simak video selanjutnya Oke A'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Iza samsuk huirat Wa izan nujumun kadarat Wa izan jivalu shuirat Wa izan alisharu utilat Wa izan wuhususirat Wa izan wuhususirat Wa izan maudatun suilat Bi ay izan bikutilat Wa izan suhufu nushirat Wa izan semau kushitat Wa izan jahimun shuirat Wa izan jannat uzlifat Alimat nafsu ma ahdurat Fala uksimu bilghunnas Aljawari lghunnas Walleyli izah as'as Wa subhi izah tanafas Innahu la qawlu rasulin karim Ziku hatin inda zil arasi makin Mutain summa amin Wa ma sahibukum bimajnun Wa laqad rāhu bil ufukil mubin Wa ma hua ala l'gaybi bidhanin Wa ma hua bi kawlu shaytan rajim Fa aina tazhabun In huwa illa zikru lil'alamin Liman shā'a min kum an an yastaqin Wa ma tashā'u na illa Ayya shā'allahu rabbul al-alamin Shādakallahu al-azīm Sebelum memulai belajar Napain dulu ya yang ada di sekitaran meja kamu Seperti buku, pensil Atau membuang sampah yang ada dekat meja kamu Jadi baru kita memulai belajarnya Yuk bersama-sama baca doanya sama mu'alim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warzukni fahman Waja'alni min ibadika solihin Yang artinya Ya Allah, tambahkanlah ilmuku Dan berikanlah aku pemahamanmu yang baik Dan jadikan aku hamba-mahmu yang soleh Kita masuk pembelajaran PJOK Tentang menyayangi mahluk Allah Dan kebugaran jasmani Jadi anak-anak malim Di rumah harus saling menyayangi mahluk Allah Ciptaan Allah Seperti apa? Ada hewan, tumbuhan Kemudian manusia Jadi disini Menyayangi mahluk Allah Disini mu'alim kasih contoh Itu Menyayangi Hewan Jadi kita ada Menyayangi manusia Menyayangi hewan Kemudian menyayangi tumbuhan Disini mu'alim kasih contoh Menyayangi tumbuhan Mu'alim memelihara ikan Mu'alim ikan di akuarium Mu'alim memberikan makanannya Mu'alim rawat Kemudian Mu'alim bersihkan tempatnya Jadi Sehingga Di akuariumnya tadi Terlihat Terlihat indah Jadi kalian Kalau yang di rumah Yang punya peliharaan Tidak boleh disakiti ya Tetapi harus Disayangi Contohnya kita Memelihara kucing Boleh Memelihara ikan Memelihara ayam Dan lain-lain Kemudian Contoh kedua Ini menyayangi Tumbuhan Menyayangi tumbuhan Mu'alim kasih contoh Disini Mu'alim Menanam Pohon mangga Menanam pohon mangga Agar buahnya lebat Agar buahnya besar Mu'alim cangkok nantinya Jadi Kalian begitu juga Di rumah Di rumah Kalian siram Kalian pupuk Kemudian Kalian Pang Pangkas Jadi Kalau tumbuhan kita sayangi Insya Allah Dia akan berbuah lebat Kemudian Berbuahnya manis Tapi Kalau kita biarkan Nanti bisa Bisa mati pohonnya Ini contohnya Cara mencangkok Cara mencangkok tanaman Yang pertama Kita ukur dulu Seberapa yang mau kita cangkok Kemudian Yang kedua Kita kupas kulitnya Yang ketiga Sudah dikupas Yang keempat Kita bungkus Dan yang kelima Baru terjadi prosesnya Jadi dia dah tumbuh Baru kita lepaskan pastinya Disini Ada juga cara stack Ini stacknya Pohon ubi Ini paling gampang sekali Kita potong Dan kita tanam ke Tanam ke bawah Tanam ke bawah Insya Allah Nanti akan tubuh Ubinya Kita masuk Tentang Kebugaran jasmani Ada yang tahu Anak-anak malam Kebugaran jasmani Kebugaran jasmani Adalah Kemampuan tubuh Dalam menyesuaikan Beban fisik Yang diterima Karena melakukan Kegiatan sehari-hari Jadi Anak-anak malam Kebugaran jasmani Ini bisa dibilang Suatu kebutuhan Yang perlu dipenuhi Seseorang Agar dapat Menjalankan aktivitas Sehari-hari Dengan baik Tanpa mengalami Kelelahan yang berlebih Dengan kesehatan jasmani Yang bagus Seseorang bisa Menimbang kemampuan fisiknya Dalam menjalani Kesibukan sehari-hari Semakin tinggi Tingkat kebugaran jasmani Kita Maka Makin bagus Pula Kemampuan Fisik kita Jadi Anak-anak malam Harus sering Olahraga Karena Tidak Biar Tidak mudah Lalah Tidak mudah Capek Dengan latihan Kebugaran jasmani Layatan tubuh kita Semakin meningkat Tak hanya itu Kebugaran jasmani juga Berguna untuk Merawat kulit Orang yang terbiasa Melakukan olahraga Biasanya Kulitnya terlihat Kencang Dan sehat Masih banyak Tentunya manfaat Kalau kita Melakukan kebugaran jasmani Lian anak malam Di rumah Harus rajin olahraga juga Intinya Harus bergerak Badannya Selanjutnya Disini Ada Manfaat Kebugaran jasmani Manfaat Kebugaran jasmani Yang pertama Terindah dari Berbagai Macam Penyakit Kemudian Yang kedua Menjadikan tubuh Ideal Dan mencegah Obesitas Yang ketiga Menurunkan resiko Kanker Yang keempat Meningkatkan mood Dan daya energi Terhindar dari Berbagai penyakit Jadi kita harus Banyak-banyak Mengonsumsi Minum air putih Kemudian Makanan yang Sehat Kemudian Olahraga yang teratur Istirahat yang cukup Ada anak-anak malam Ada tahu tak Doa untuk Berlindung dari Bahaya penyakit Yuk bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Inni Auzubika Minal Basyur Barasi Waljununi Fal Juzami Wa Min Sayyil Asqom Yang artinya Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari penyakit Yang segala penyakit Yang buruk Memberikan lainnya Jadi anak-anak malam Apabila Di Masa Apa Kayak gini Kita harus Apal doa Seperti Kayak gini Kemudian Menjadikan Tubuh yang ideal Tidak obesitas Obesitas adalah Yaitu Terlalu berlebihan Kebesaran Badan kita Jadi Kita harus mengurangi Makanan yang berlemak Dan manis-manis Dan minuman yang Manis-manis Gunakan waktu Untuk berelahraga Dan anak malam Latihan kebukaran Jasmani Dilakukan secara Terus-menerus Bisa membakar Kalori Dalam tubuh kita Banyak orang-orang Melakukan Olahraga Karena ingin Terlihat Tubuhnya bagus Tidak obesitas Dengan berolahraga Lemak yang tertimbun Kulit yang terbakar Bersama kalori Yang disaat Olah Olah tubuh Kondisi tersebut Bisa membuat Tubuh tampak Lebih ideal Tubuh kita Bagus Satu diantara Penyebab Penyakit obesitas Yaitu Kurangnya Aktivitas tubuh Terlalu banyak Menimbun lemak Makanya Badan kita besar Perut kita buncit Kemudian nanti Tumbuhnya Kesamping Tapi kalau kita Rancang olahraga Tumbuh kita Ke atas Kemudian Menurunkan Risiko kanker Seseorang Memiliki Risiko kanker Namun Risiko tersebut Ditekan dengan Cara melakukan Latihan fisik Demi meningkatkan Kualitas kebugaran Seseorang Yang memiliki Kebugaran Just money Yang tinggi Memiliki Risiko kanker Relatif kecil Jadi kita Olahraga yang cukup Kemudian Makan makanan Yang sehat Kita bisa Mengkonsumsi Sayur-sayuran Buah-buahan Disini ada Apa lagi tadi Buah-buahan Sayuran Seperti Wortel Brokoli Sawi Selada Brokoli Strawberry Bawang putih Mau merah Jadi harus Semuanya Anak-anak malam Jangan Takut Sama Sayuran Harus Makan Sayur-sayuran Kemudian Meningkatkan Mood Daya Energi Jadi Maksudnya Disini Warhaga Dapat Membuat Tubuh Kita Terasa Lelah Terutama Setelah Berjam-jam Di Di sekolah Atau Di Mana Saja Kita Namun Kita Bedakan Lelah Kita Ketika Olahraga Atau Lelah Kita Sedang Belajar Pasti Terasa Kalau Seandainya Lelah Selepas Olahraga Membuat tubuh Menjadi Relax Pikiran Lebih Tenang Kemudian Kita Lebih Ceria Muka Kita Jadi Kebugaran Jasmani Yang Tinggi Umumnya Memiliki Kondisi Psikologis Yang Baik Melakukan Latihan Fisik Ringan Untuk Menjaga Kebugaran Jasmani Kita Contohnya Disini Kayak Berlari Di Pagi Hari Berjemur Di Pagi Hari Itu Bagus Untuk Menayakan Mod Kita Biar Apa Biar Kita Bisa Melakukan Aktivitas Sehari Harinya Dengan Dengan Ceria Jadi Jangan Malas Untuk Berjemur Di Pagi Hari Apalagi Lari Meraton Pagi Aja Orang Tuanya Kemudian Bagian Bagian Dalam Kebugaran Jasmani Adalah Ada Kekuatan Daya Daya Otot Daya Tahan Kecepatan Dan Kelincahan Jadi Anak Malam Harus Tahu Ini Ada Lima Ada Pertama Kekuatan Daya Otot Daya Tahan Kecepatan Dan Kelencahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Anak-anak Walim Hari ini Kita Lempar Tangkap Bola Lempar Tangkap Bola Ini Materi Kita Yang Untuk Terakhir Ada Pemedianya Walim Buat Di Sini Pertama Bola Kekati Kemudian Ada Namanya Target Yang Kita Arahkan Kita Melempar Bola Target Ke Arah Dinding Tapi Kita Buat Pakai Kertas APS Kemudian Kita Dingkari Disini Ini Supaya Terjadi Target Kemudian Ada Pembatas Kita Buat Garis 1.5 Aja 1.5 Apalian Tengah Tengah Disini Ada Lempar Pertama Lempar Atas Kemudian Lempar Bawah Kemudian Kita Lempar Lempar Bawah Lempar Bawah Itu Menempat Sebanyak Lima Kali Lempar Bawah Kakinya Kiri Depan Di Pas Di Hujung Sini Kemudian Tangan Posisinya Di Bawah Bukan Di Bawah Bukan Di Bawah Sedikit Kakinya Ditekup Sedikit Kaki Kiri Kemudian Lakukan Lempar Kemudian Lanjutnya Lempar Atas Lempar Atas Kita Melempar Bola Kemudian Tangkap Lempar Tangkap Bola Bola Kasti Lempar Atas Satu Dua Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilai Malam Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh